assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim nafamatullahi wabarakatuh yaghafapo wa sallim wa ala alihi wa shawf scholars ada nikmat badinah yaitu kepuasan mendapatkan makrifatullah kepuasan mendapatkan makrifatullah itu nikmat badin baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf terkait Allah misalnya gini misalnya pulau mikirnya pulau belak-balik matur ini berkali-kali di tempat ngaji ini gimki jenang hilang betul gak ada masalah ingatan ini hilang-hilang hilang-hilang tenang uangnya tidak soleh ya soleh ya soleh soleh mulai cilik soleh dadakan tebus nul khotimah pokoknya Allah soleh ini kunak mati ini ku bumiku nangis nangisi bumi ketinggian kekurangan utahwi kalung yang sujud nendek nih ya Allah kesti biasanya konten yang iku sujud dengan kula dia berberi laku baik dengan kula tanik itu yang iku pun jenan ambil nangis bumi sani kisah ngurup berbeda-beda sambal narkoba jambal ngeflay jambal macem-macem lah ini nangis bumi langit semeneng semeneng gusti matur muntur gusti orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami masih diangkat tengang langit ceng bumi nangis tengang langit apa seneng nah kemudian kita berpikir begini bumi kok bisa nangis bumi nah itu terserah sampai napa termasuk ulama dohir apa termasuk ulama badin kalau ulama dohir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni pokoknya pantasnya bumi itu susah menghilangkan putra terbaiknya tapi nak coro ulama-ulama hakekot yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas itu yang meyakini bumi nangis 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 temen misalnya ngantin kalau tak terang namanya gue bayangnya jadi Nabi Adam ngurungan oke gue bayangnya jadi Nabi Adam Nabi Adam tenang terus Nabi Adam orang pertama orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi dan dia pula tahu betul beliau tahu kalau dia bisa ngomong bisa mikir bisa macem-macem terus indukannya dia indukannya beliau itu bumi mesti pikiran Nabi Adam jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya ini kan materi saya karena saya dari bumi ini bisa ngomong bisa melihat macem-macem terus bedanya apa menduk sobek apa bumi mau jadi Nabi Nabi Adam orang yang dekat dekat sekali koribu ahdin dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah ini kudener roh nak materi neko bumi dan dia orang pertama yang orang lali kamu tapi ketika sudah ribuan orang mungkin jutaan orang wali saat akan bumi itu enggak jenis dari kita bumi adalah hal yang berbeda dengan kita-kita manusia berakal bumi itu benda mati sekatut wong goblok goblok bumi itu benda mati saja nya rotok kriminal wong Islam wongi bumi itu beda mati nggak bisa berpikir bisa berpikir hanya manusia itu pengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri kita wariskan turun-temurun umpamu kue kudadil lama ngomong oleh kuisin Hai bumi ngok nyakseni kue sujud banyu nyakseni buk pangan buk umbe kanggu sujud semua itu bersaksi tentang kita diklarasaman tangglat kulo cara melogika gimana begini tawari coro gampang-gampangan tawarai Tauhid singkasif Tauhid ini yang dawe seginali lau kusifal goto umastad tuyakinan umpamu sumben tutup-tutup iku dibuka akulah imanku ratambah bepengiran karena tren dunia dan akhirat sama ya maning dunia ya Allah Allah kulih seengkodin ke zaman yang akhirat ya Allah Allah kulih seengcara masih di nali sumben aku smatilah imanku ratambah meskipun akros warga nroko lakonok udara podo ini dunia pertunjukan kudro2 nih akhirat ya pertunjukan kudro2 jadi pikiran-pikirannya sederhana seperti itu saya akan lahir misalnya tahun 1970 berarti mulai Nabi Adam tuh saya akan jalan nggak ada ngerti-ngerti ada saya mengira waktu zaman nggak ada tuh panjang apa cepet cepet karena kita ada melalui itu wujud-wujud-wujud kadang-kadang mati wujud-wujud mau mati jubri kiamat 1 juta tahun kasih wopo enak kuburan masuk di khalil lahir makanya gue raro pun tak tinggal turu-turu nanti aku melakukan ayo nanti pun berada di kuburan itu apa enak turu ya kok ngani ngayo turu kok ribuan tahun lintas terus ya wapai juga Jangan tak tahu kalo misalnya kalau pemenin kuburan itu wapai mau ngadepi mukan lagi tukaran terus ya keselan tukaran nukaran kok ratusan ratusan ribu mungkin nah terus kita dilatih kata si Dina Ali gampang latihan seperti kata si Dina Ali gampang ya udah memang macam orang Alim pada akhirnya kita ini aku zaman Urib yurah roh karepi ngerti-ngerti Urib mati yurah roh karepi pas mati semen petanginnya yurah roh karepi semoga mati asyauna illah ayasya Allah makanya Masjur itu dia ketemu orang orang Atheist dia orang Atheist itu anti Tuhan anti-anti Tuhan makanya dia ditanya lalu kamu hidup itu karena siapa enggak tahu tahu-tahu hidup lalu kamu mati yang menentukan siapa enggak tahu kalau tahu-tahu mati ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri akhirnya netasin ya ada yang menentukan layak ada yang menentukan itu dalam Islam disebut nama Allah menyebut kalimat tuh haqqin aliyah nah ya walihanamu jadi kalau maknanya itu itu kalimat yang bener-bener nyata yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan yang karena kalimat itu pula kita mati yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi itu yang makna hakikat tapi kalau makna syariat enggak begitu kalau mana serat begini dan ini benar juga Hai mulai aku enggak ada di ulama ini ciri ulang ciri utama ulama itu jami ulbayan dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim sama saya tak warai tak warai tenangnya sama kan biasa wiridhan lain-lalu kan lebih biasa mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergoda tahlil melok sampai tata Ibnu Qayyum al-Jawziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Syed Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad itu pengat kitab Zaidul Ma'ad padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Temiyah Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Temiyah tapi seneng muridnya jadi disini ulama ya sedemokratis gak seneng gurunya tapi seneng saja nih Ibnu Temiyah itu orang baik ya ulama top ya baik ya waras top tingerti-ngerti Wahhabi itu identik dengan Ibnu Temiyah akhirnya ulama al-Juna penyebut terus izin melalui kira-kira al-sindalil kola Ibnu Temiyah berkodi dicap ayo mo'alim di kitab-kitab kita termasuk Syed Muhammad Piyambakan geberi mengerti bicara al- relativah saya汝ul Islam no ko lah tapi kan ini sudah milik Wahhabi Sehingga kita ini tersangka juga gelo nyebut ini jadi kitab Dhalil Fasta dikukbur khairat ini apa Epar ini ini Dhalil ya Dewi dwi Wah parah dengan orang-orang dulu saya melihat orang enggak kuno dia biasa mergoda saya sebagai wangalim untukida Ibu Hanifah saya ingin arahkuna Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi nggak tahu. Kuna itu madhabnya siapa kita. Itu madhabnya Abu Hanifah. Yang kuna itu madhab Shafi. Tapi tahu-tahu. Ini madhab. Oh, ini madhab Muhammadiyah. Mana ada orang-orang ini bisa punya madhab? Ngalih ini sepihirah. Nanti jadi apa? Madhab. Tapi sudah dibahas, sudah dibahas. Mas repot-repot. Ketakwara ini. Sampai benar-benar ngelafat nolai lalu itu keren. Keren tenang, benar-benar keren. Nanti kanibunul Qayyim al-Jawziya itu gini. Min asliha khulikotil jannah wa min asliha khulikotil nar. Terus, wa min asliha khulikotil dunya wa min asliha bu isatir rasul wa min asliha kotalar rasul. Terus sampai sekarang saya tidak bedai. Surga itu kan dikawai kelas fiqh. Fiq mewah. Terus jari-jari kita bidadari itu kan? Kita bintang, kan? Bintang, bintang. Wahyu kabe. Tidak ada yang dikawai kelas yang keriting. Wahyu kabe. Wahyu kabe, terus tidak tahu nama yang dikawai kelas. Kadang, kita bisa tidak tahu. Widadari, sifatnya maksuratun khilqiyam. Jadi, tidak tahu kluyuran yang dikawai kelas. Wahyu kabe. surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka yang menerima neraka sekarang dibikin dalam itu benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun kila 70.000 tahun dikena hati yang mengucapkan rokok itu cek 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 betapa dalamnya itu kontrak ke mana saja tidak sanggup itu disuruh kedalaman rokok itu yang mau kanku orang yang menolak jadi kalimat ini luar biasa suarga digawe bagi yang menerima neraka digawe untuk yang menolak itu kalimat yang tahlilan turu itu lho itu kalimat yang alasan awal gawe suarga terus kalimat yang suwa-suwa yang lapatnya diberikan itu kalimat sesakral ini nasib ya akhir zaman itu ntar gara-gara dilapati tahlilan tersangka jadi apa beda dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka ini kalimat itu tersangka dikasihlah dikasihlah mau perkorok beda dikasih jemela-jemela saya debat ya orang yang makili aku sebarangnya 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 berarti lain-lain itu kalimat yang surga dibikin karena itu neraka dibikin ya karena itu kemudian Allah punya sunnah lalu butuh pelatihan dikasihlah Allah dari bumi pil-pil menusul butuh latihan dibikinlah bumi dan ini latihan ikrarlah ilah ilwah dengan sadar dibikinlah bumi liat bulu akum terus dites dikasih bumi ada makanan ada minuman ada ada pegatan macam-macam ada dihutang semulat macam-macam saya ngetes yang ilah ilwah apa yang ilah utangi yang ilah ilwah apa yang ilah kasusnya apa yang dikasih karena gak fair kalau Allah bikin itu kemudian gak dites dibikinlah darul imtihan itu bahasa rapih darul iman tempat tes tesan imtihan manerah tes liat bulu akum di uji di uji kita hidup artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes tesan ini disebut kalimat nah ya sebenarnya kita hidupkannya untuk dites pada akhirnya ilah ilah apa enggak paham ya terus dites Allah itu juga secara hukum itu kan gak fair dites kalau gak punya pemandu dibikinlah rusul diutuslah para rusul untuk pemandu tes itu kan butuh seru pemandu orang-orang musuhnya kan gak seru dibikinlah setan sebagian kita sudah setan tapi ini ben 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 seru lu enggak setan kan minal jinnati wana seru mangsamu setan usopo baik setan minal jinnati wana jadi kena meni audzubillah minal jinnati terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri Allah itu lu itu terlalu lama dulu biasanya audzubillah min syururi anfusina wa min sayiati amalina sepertinya kita berlindung dari setan yang jauh iblis ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina dari kejelekan diri kita orang-orang yang sudah menyebabkan setan itu wakil gak enggak 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 Jadi semua darul ibtilah ini Juga demi kalimat Makanya disebut kalimat Tuhan Kita hidup Demi mendapatkan kalimat itu Kita mati Nanti Demi kalimat itu Mati ke neraka Karena kalimat itu kita menolak atau mengabdikan Masuk surga Karena kalimat itu kita hormat Kita benar dalam memperlakukan kalimat itu Berarti alih anah ya Kalau kamu termasuk Tapi semua Desen dunia ini hanya demi kalimat Ini kan penting Bagaimana mungkin kemudian kalimat Sesakral ini, sehibat ini Kemudian ada orang tahlil kamu tidur Misalnya Kalau manggal yang mimpin Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda Kemudian anda anggap problem Apalagi kamu anggap ini Bid'ah Oke lah Tahlilan gak ada tuntunan Tapi Tapi harus menuduk ke neraka Ternyata yang menuduk ke neraka Aku rasa nyerang kalimat Kalau kalimat itu tetap kalimat Ternyata Ternyata Soal aku rasa senang Yang tahlil Ternyata saya profesi Itu suangnya Saya gedingnya juga Saya misalnya Saya kadang gak cocok sama ngubalek Karena kadang profesi Tapi saya gak pernah di pengajian Bagaimana Bagaimana membawa syiar Islam Tapi kalau ngubalek Kadang aku rasa senang Kadang takut untuk Piro Baring sanggani sidik Aku gak sumpet Yang transportasi Tapi aku terus keteng Keliru Aku sempat siar Islam Mana ada pengajian Didengar orang banyak Tanpa ngubalek Gak iso Gak iso Melepuk Barang-barang Tak penting Jadi penting Iso Gak ada orang guruku Tengarang Yang ngapain melepuk Langgup panggung Barang Tapi kadangnya benar Yang namanya Maudin Mubalek Ya itu bisa benar Bisa salah Tapi kamu gak Boleh geding Kalimatnya 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 Kalimat Hak Ini penting Kau lah utarakan Sehingga zaman Nabi Sugeng Ini rungok Natenan ngaji Zaman Nabi Sugeng Ada sohabat Namanya itu Usamah bin Zaid Ini sohabat kesayangannya Nabi Khibur Rasulillah Usamah itu Dihutus Nabi perang Ini dengerin Dihutus perang Pas perang itu Si kafir tadi Mengenggal Temannya Ada yang tangannya Putus Kakinya putus Wah seorang kafir ini Sudah luar biasa Bacok sana Bacok sini Ketika terdesak oleh Pasukan Usama Kebetulan Usama ini Cakep ya Sama beberapa temannya Orang ansur Orang kafir yang sudah Kotoa Arjula Nawa Kotoa Ediana Dia pas terdesak Bilang Lailah Bersama Usama Tetap ditusuk Dibunuh Karena dia berpikir Ini Kolaha Mutawid Dan dia melapatkan Kalimat itu Hanya berlindung Dari pembunuhan Setelah dilaporkan Nabi Nabi itu Marah besar Nabi Menterikan Sampai menjadi Fatwa Ijmaknya Fuku'a Siapapun yang Melafatkan Lailah Harus kita Terima Meskipun Kolaha Mutawid Dan meskipun Saat melakukan Hanya Corotuhir Berlindung Dari Gemah Sehingga Kita terima Orang kafir Yang 80 Tahun Kafir Melafatkan Lailah Satu Menit Menjadi Mu'min Sampai ada Ayat Ini kalimat Yang sakral Bahkan kafir Yang 80 Tahun Saja Menjadi Mu'min Hanya Karena Melafatkan Lailah Melan Yang ngaji Saya Yang seneng Saya Jangan Pernah Kamu Mengatakan Ada Bid'ah Yang Orang Bisa Jadi Kafir Bagaimana Mungkin Orang Mu'min Yang Kekuburan Dan Melafatkan Lailah Kamu Katakan Kafir Padahal Kalimat Ini Yang Kafir 80 Tahun Saja Menjadi Mu'min Saya Kono Salah Tempat Pinggir Patok Mbak Rami Kafir Kok Aneh Masih Kafir Walang Tahun Jadi Mu'min Ini Gara Caranya Lailah Jadi Kafir Kalau Salah Tempat Pinggir Patok Saya Menaracocok Ini Nganggur Sering Nganggur Nganggur Nganyatanya Ya Tenan Caranya Begai Negeri Sering Nganggur Tapi Tidak Kamu Dikafir Dikafir Tidak Mungkin Coba Kalimat Ini Orang Kafir Yang 80 Tahun Menjadi Apa Coba Dengan Melafatkan Kalimat Ini Mumin Berarti Kalimat Ini Adalah Kalimat Penghilang Ke Kafir Lalu Karena Dilafatkan Secara Salah Dianggap Kafir Hanya Karena Bita Itu Tidak Mungkin Makanya Sebetulnya Wahhabi Wahhabi Alim Alim Tidak Berpendapat Demikian Saya Punya Beberapa Referensi Wahhabi Yang Alim Tidak Pernah Meng Kafir Kafir Karena Perdebatannya Seperti Itu Sebenarnya Kalau Orang Alim Itu Mirim Mirim Wahhabi Tidak Mirim Karena Kalimat Tadi Wahhabi Itu Kitab Terbesarnya Ibn Utaim Ibn Utaim Ibn Ibn Utaim Sama Tapi Tahu-tahu Lewat Penyaduran Sana Sini Terus Menjadi Kacau Jadi Kalau Sampai Nak Pengen Dwe Nikmat Batinah Seperti Tadi Yang Saya Utarakan Suargo Dicipta Sedemikan Mewah Demi Yang Menerima Lailah Terus Neraka Dibikin Se-Extreme Itu Juga Bagi Yang Nolak Kemudian Dibikin Daru Pelatihan Yaitu Dunia Ya Karena Kalimat Berarti Kalimat Kalimat Ini Pulang Menjadikan Mangit Bumi Berdiri Pulau Kenangan Cerita Dari Bambun Yang Paling Saya Kenang Dulu Ada Santrinakal Saya Dulu Tapi Tapi Cerita Saya Dulu Karena Sejarah Saya Dulu Dulu Saya Dulu Santrinakal Saya Dulu Ada Dulu Ini Saya 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 Dulu Saya Saya Dulu Sepedan Montor Pasar Bangilan Jarang Jadi Saya 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 Bukan Rauh Kudu Jadi Bakul Banyu Karena Satu Satu Acara Rauh Kudu Jadi Bakul Banyu Nyamar Kalau Jauh Di sini Jauh Jidik Kadang Rauh Rajil Bapan Macam-macam Jadi Ini Wali 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 Senior Wali 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 Jumlahnya Supaya Tetap Ada Terus Diangkat Wali 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 Bertahun Tahun Dia Ngerti Seneng Digeratisi 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 Dia Ngerti Niat Suatu Saat Tidak ada Perkembangan Santrin Mulai Gerembang Karena Tidak Direspon Diceluk Dia Dia Pintu Anakku Tidak Tidak Salat Yang Haram Patang Pulau Dino Jamaah Tidak 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 Hari pertama Demi dapat Istri Hari kedua Ini Nyaman Betapa Nikmatnya Sujud Nikmatnya Rukuk Terus Nyaman Sangat Nyaman Berkebutuhan Salat Bukan Karena Cewek Tadi Barang Hari Ke 40 Diparani Bikini Ayo Mulai Tarab Saket Saket Salat Patang Tidak Saket Salat Jadi Untuk Cawet Tidak Menyak Uang Salat Jadi Orang Tidak Bener Kadang Jadi Bener Jadi Jadi Wali Kadang Daftar Lewat Bagul Banyu Pengeran Ngangkat Kira Orang Cawet Akhirnya Nangis Nangis Canggelam Leco Kau Bidim Anto Mereka Gak Gilem Kesempatan Mereka Uang Salat Jutrimo Dijoli Itu Luar Biasa Terus Malah Ini Ngaji Ngaji Tau Kini Bahwa Pada Akhirnya Yang Paling Dua Nasa Punya Trik Punya Trik Punya Cara Untuk Samen Supaya Lailah Luhannya Itu Sah Sah Dan Meyakinkan Sah Dan Kitab Yang Sering Dibaca Bahamun Di Antaranya Untuk Kalimat Itu Kitab Zadil Ma'at Itu Luar Biasa Itu Kitab Kesayangan Sayyid Abdu'al Haddad Beliau Ngintikan Di Antara Kitab Kesukaan Beliau Selain Iqiyah Itu Kitab Zadil Itu Beliau Kalau Ngintikan Bihadih Maksudnya Bihadil Kalimah Usisatis Samawat Tual Arda Jadi Langit Bumi Dibikin Jadi Beliau Mulai Berpikir Ketama Gini Surga Surga Dibikin Dengan Segala Kemewaannya Itu Bagi Yang Tastik Liman Sub Bila Ilah 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 Neraka Yang Dibikin Sebegitu Ekstrim Sampai Anak Uang Dicemplong Nau Nanti Pitong Kloh Tau Nanti Diceblok Wah Itu Serah Kebayang Caranya Gawih Nanti Bego Kan Itu Jadi Barang Nanti Diceblok Nau Nen Rokok Cepok Nanti Pitong Kloh Tau Makanya Kemungkinan Keluar Dari Neraka Itu Kecil Naga Untuk Safa Itu Kecil Itu Pun Diceptakan Untuk Yang Menolak Jadi Surga Dibikin Neraka Dibikin Juga Lihadil Kalimah Jadi Hidil Kalimah Itu Mizan Ini Ukuran Yang Terima Masuk Surga Yang Menolak Masuk Neraka Hisap Juga Gitu Ada Hisap Karena Kalimat Orang Kafir Nanti Dihisap Nacar Ibn Al-Qayyim Ada Saya Ngot Ya lucu Masuk Fir'an Dihisap Kan Sekarang Rokok Jadi Hisap Itu Nanti Yang Tidak Jelas Jelas Jadi Yang Potensi Dihisap Jadi Yang Jelas Tidak Dihisap Masuk Nabi Dihisap Tidak Mungkin Nabi Ibrahim Dihisap Fir'an Masuk Karena Yang Jelas Surganya Dihisap Yang Jelas Merak Nabi Juga Dihisap Jadi Sering Pengajian Yotekol Dan Dutan Yotekol Ini Yang Itu Hisap Bisa Bisa Bayar Mereka Bayar Bisa 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 Hisap Jadi Orang Kafir Yang Kafir Itu Istilah Quran Fala Nukli Mulahum Yau Mal Qiyamati Was Nah Artinya Ada Hisap Juga Tolak Ukurnya La Ilah Ilah Terus Karena kalimat ini Rusul diutus Rusul diutus Untuk melatih La Ilah Jadi kalimat ini Luar biasa Tapi setelah Jadi Tahlil Terus Mau coba Ngantuk Terjumlah Kakean Terus Akhirnya Gak sakrah Akhirnya Di komentar Suwi Temen Komentar Yang Mimpin Tahlil Terkenal Suwi Lagi Tahlil Mimpin Mbah Niki Yang Buri Mesti Sambat Wah Suwi Mesti Itu Itu Kriminal Kita Itu Kesalahan Kita Kalimat Yang Harusnya Jadi Tolak Ukur Surga Neraka Itu Kurangnya Kalimat Itu Kemudian Problem Itu Sampai Makanya Kalau Sampai Mimpin Tahlil Itu Suwi Suwi Islai Lelua Yang Hadir Tersebar Semua Ijazatnya Hanya Tiga Kali Itu Sudah Dipu Irang Tapi Lelua Tahlil 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 Jadi 6 Kok Gak Hadir Sebab Lelua Yang Sewo Pun Tahlil Itu Yang Masalah Sekulah Wocok Ini Supaya Sampai Ngerti Kalimat Itu Menjadi Kualitasnya Bagus Tidak Itu Karena Cara Pandang Itu Tadi Kalau Sampai Mikir Surga Dibikin Semewah Itu Dengan Fasilitas Bidadari Secantik Itu Semuanya Kelas A Itu Ya Bagi Yang Menerima Lelai Neraka Dibikin Seekstrim Itu Juga Bagi Yang Nolak Jadi Ini Kalimat Pembeda Makanya Kalimat Khab'kin Alihah Nah Nakhya Wa Alihah Namud Terus Wabihah Atau Wa Alihah Tren Tren Wa Alihah Wa Alihah Nakhya Alihah Alihah Nah Alihah Namud Wa Alihah Tau Fiyah Wa Alihah Tau Fiyah Berarti Raja Jelas Prinsip Gak jelas Gak jelas Jadi Bola Suwan Mbah Mun Sepuh Sepuh Niku Fiyah Khiri Hayatinu Sering Maus Talkinu Dikri Karena Memang Beliau Ingin Diakhir Hayatnya Juga Kita Semua Nanti Diakhir Hayatnya Semuanya Min Ahli La Ilahi Law Muhammad Rasul Dan Itu Dimulai Dari Sesuatu Yang Sangat Ilmiah Yaitu Tadi Dimulai Kenapa Surga Dipikin Untuk Sing Iman La Ilahi Kenapa Neraka Dipikin Untuk Yang Menolak La Ilahi Kemudian Rasul Diutus Untuk Melatih La Ilahi Nanti Ada Azab Ya Karena Menolak La Ilahi Ada Mahfirah Karena Yang Terima La Ilahi Makanya Istighfar Kalau Istihad Istighfar Itu Setelah La Ilahi Istihad Di Beberapa Indonesia Itu Tariqah Istighfar Duru Baru La Ilahi Ilwhah Tapi Banyak Ulama Yang Berpendapat Di Balik La Ilahi Dulu Baru Karena Istighfar Itu Dengan Allah Itu Setelah Tauhid Benar Ini Yaitu Fa'lam Annahu La Ilahi Ilwhah Baru Wastafir Lidham Bika'i Lihadil Kalimah Karena Orang Bisa Dimaafkan Itu Berdasar Kalimat La Misalnya Begini Orang Kafir Itu Kafir Terus Sampai 70 Tahun Sekali Melafatkan La Ilahi Ilwhah Itu Yukhfarlahum Makot Salaf Artinya Orang Kafir Itu Belum Pernah Tahlil Belum Pernah Istighfar Tapi Sekali Melafatkan La Ilahi Ilwhah Sarasa Langsung Yukhfarlahum Makot Salaf Berarti Dulu Mana La Ilwhah Istighfar Untuk Kepentingan Dimaafkan Allah Alasannya Tanpa Istighfar Asal Kalimat La Ilwhah Benar Langsung Yukhfarlahum Makot Jadi Jadi Bagaimana Pikirkan Abul Hassan As Adhili Itu La Ilwhah Yang Benar Dan Kamu Baru Istighfar Nanti InsyaAllah Pasti Dimaafkan Bikaki La Ilwhah Jadi Fa'lam Annahu La Ilwhah Baru Wastawfir Lidham Bika Eh Bihadil Kalimah Karena Sahnya Istighfar Setelah Kalimah Ini Sah Itu Orang Kafir Yang Kafir Berpuluh Puluh Tahun Itu Langsung Diberi Bonus Yukhfarlahum Makot Salah Ukuran Iyan Tahu Pakai Apa Coba Hei Porowong Kafir Nak Mendosong Kau Kekafiran Ukurannya Pakai Apa Sekali Lailwhah Benar Langsung Yukhfarlahum Makot Salah Makanya Dikannya Jafar Soti Sayyid Jafar Soti Beberapa Lama Arja Ayatin Al-Qur'an Adalah Kulillah Dina Kabaru Yantaru Yukhfarlahum Makas Jika Mereka Apat Jisih Malikat Dia Kafir Pukuluh Tahun Gusti Masuk Lailwhah Pisana Jinnan Sepuro Masuk Imam Tahlil Buat Jinnan Sepuro Tapi Masak Malikat Tapi Wajib Masalah 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 ini sawah ada yang disoku yang menghormati tahlil, harus cepat jamin harus cepat aku sering ngomong, aku cepat lagi lalu mati yang suwi karena suwi masih ada yang menghormati berkara-kara maka itu kan bersungkan ada yang ada masyarakat sampai anak kia itu bersungkan maka itu tuh tua-tua cepat dan ini harus diilmong saya ulang lagi ya sebetulnya dalam itu la ilahilwa dulu baru istighfar alasannya apa? sikhatul istighfar itu ba'da sikhati la ilahilwa jadi ini apa? uliladzina kafaru iyan tahu yukhfarlahumma kod salam ini intiha'anil ufri berhenti kekafiran dengan kalimat apa? la ilahilwa itu langsung yukhfarlahumma kod salam dan Allah menghentikan fa'alam anahu la ilahilwa baru wa'as taufir lidam a'id dihadil kali artinya gini bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar maka terus dibulutoh kan latihan-latian dari ahlul ilmi misalnya kayak imam sanusi daya imam as'ari itu pelatihan-pelatihan la ilahilwa dengan pemaknaan yang luar biasa misalnya begini ambil saja la ilahilwa itu dengan makna seperti ini tidak ada sesuatu yang mawujud kecuali disebabkan oleh yang super mawujud alam raya ini langit bumi ini kadung berstatus mawujud kan gak mungkin yang mawujud diciptakan yang tiada la wajibul wujud ini yang bernama Allah subhanahu maka kualitas anda iman itu lebih tinggi selama ini kan orang-orang pengirahan kecuali Allah terus Allah itu yang siapa ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau apa dia mensifati idatnya saya adalah singkholakosamawati walardo misalnya saya adalah idat yang begini begini karena itu dengan cara itu bisa dikenali ya dengan cara itu bisa dikenali makanya Allah itu harus kita kenali yaitu lewat ma'rifatullah ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah ya caranya ma'rifat tadi dimulai gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam sesuatu yang tidak ada pasti yang namanya mawujud diciptakan yang mawujud karena mawujud ini mawujud pencipta harus super nah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud karena pencipta harus awal gak mungkin fir'an itu Tuhan lahirnya di bumi berarti dulu buminya ketimbang fir'annya Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu masa dulu buminya ketimbang Tuhannya makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal bersifat kok dim nah kalau kamu mulai latihan gitu iman kamu itu bilbayinah dan syaratnya iman yang benar adalah rabilbayinah bayinah itu jelas wilo-wilo makanya semua nabi memaklumatkan diri kul ini ala bayinatim mirrabi lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyikina munfaqina hatta taktia mulbayinah jadi kamu harus punya otoritate kebenaran yang sampai wilo-wilo wilo-wilo itu layak balus syakta wal irtiab sudah agak bisa ragu lagi nah saya khawatir kalau kita sudah hendak ngaji seperti ini lailailwa itu mu'rutinitas kok mana enak kasih hati ribet mana enak enak dua cowok sewa kasih hati ini enak dua cowoknya kasih wah itu ngawur lagi ngawur lagi saya itu kemarin ketemu banyak banyak orang pintar di Jodja itu saya cerita mereka tanya saya Gus kenapa engkau jarang berdoa saya bilang saya itu sering berdoa cuma mungkin anda tidak tahu kata saya doa itu syaratnya harus setelah sikhatin iman imannya itu benar dulu ketika gerwani itu kampanye komunis itu gitu anak-anak kecil disuruh memejamkan mata ayo kamu minta permen sama Tuhan ternyata tidak dapat permen suruh memejamkan mata lagi coba minta sama bu guru terus dikasih apa permen oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan artinya apa kalau umat Islam ini Islam ya Islam ini kamu jual dengan doa kemudian doa dipakai tolak ukur Islam benar apa tidak habis kamu banyak orang ingin jadi kapolri jadi gubernur jadi apa orang-orang kondumo terus nyongoni agak mandi kamu harus dihujat dan yang mengerti orang mandi potongan orang seneng dua itu kan insya Allah mandilah kira-kira jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai transaksi maka doa itu nomor dua atau tiga nomor satu itu ya iman tadi makrifat itu nomor satu bukan doa karena kalau doa dijadikan nomor satu takutnya itu dipakai ukur ukuran makanya ketika orang kafir minta sama nabi minta itu ya bahasa Arabnya doa untuk mengubah Mekah jadi begini untuk mengubah Mekah jadi makmur jadi ada sungainya roh nabi gak mau padahal nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak tapi andekan itu diturutin maka ukuran iman selalu pakai doa dan itu bahaya jangka panjang karena nabi perso pengganti belio-belio kamu-kamu yang nanti doanya enggak manti itu bahaya itu enggak enggak prospek cari hitung-hitungan ya enggak zaman nabi jauh mesti mati ketika kira sampe dia nak kiai tenan pak maka kiai kan ripet maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan nah beda dengan pakai makrifatua misalnya begini ini contoh paling gampang orang kafir itu dulu ngukur kebenaran muhammad mereka tentu manggilnya muhammad muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi coba mbak-mbak kamu yang tidak mati bangunkan kalau bisa berarti kamu benar kalau enggak ya enggak pertanyaannya itu yang pertanyaannya ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa nah nabi itu sempat tergesak karena itu dipakai ukuran tapi kalau pakai ilmu mantek jawabannya lebih gampang ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa versi saya kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati terus dari nabi kalau versi kamu kamu yang membangkitkan nanti ditanya bareng-bareng ini kan kita seperti itu kan kita sering artinya apa islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu doa itu nomor dua yang bisa mengawal islam hanya fa'lam harus ilmu anahu la ilah ilam ketika orang kafir lo tanya muhammad kalau kamu rasul betul fasayir jibala mekah jibalu mekah kamu jalankan kemudian jadi emas dan orang-orang yang mati bangkitkan kemudian kita tanya adinu kahakkun amla agamamu benar apa anda nabi yang dikan minta kira-kira dituruti Allah apa anda pasti dituruti tapi masalahnya masa menunggu itu masa Allah menjadi Tuhan menunggu itu Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak makanya Allah tidak mau nuruti karena itu jadi problem jangka panjang iya kalau nabi mustajab doanya terus era umatnya seperti ini yang kaya ini bertinu adalah yang harus di mati di dunia terus asing tirakat lah harus di mati di dunia nak buat dunia harus di doa misalnya harus di mandi orang waras harus di jinggul dunia khusnul khatima harus di amatir nah masalahnya jinggul khatima bagi mereka yang kedua juga ngefek dianggap tidak prospek panjang makanya itu pinternya nabi nomor satu itu al-ilmu fa'lam annahu la ilahina lagi jinggul khatima jinggul khatima kalau suon kenapa ini cerita bahamun kenapa akhir-akhir beliau sering talqinul zikri sering melatih zikir itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super kalimat yang alihah nahyaw alihah namut alihah nub'as insyaallah minal amin ya itu tadi kita-kita sebagai kia itu ikut-ikut menjaga ini jangan sampai kalimat ini membosankan setahilis suwi rabar-bar terus segitu orang ilahiluwa muhammadi rasul wala kurang panjang iwakof tawrat terus panjang bahwa agama ini dimulai khatta taktiyahumul jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan ilahiluwa itu sampai difahami anbayinadin makanya semua nabi memaklumatkan diri gul ini ala bayinati mirrobti sampai disitu dan semua cerita-cerita di tafsir jalan lain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil kalau tidak ada pengalaman saya ingin kitab-kitab itu itu ketika beberapa ulama ditanya dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqollid imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak rata-rata al-sunnah bilang diterima tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika masyur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab orang-orang desa kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana jawabannya mereka meyakinkan sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik artinya terus menjadi gampang ketika Allah menghentikan misalnya kemudian itu kan tidak ketemu akal maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fatul Bari sarahnya Bukhari itu bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal kalau Nabi membahasakan iman iman yang manis itu misalnya kita profesor kita ilmuwan kita seorang yang top yang paling cerdas di dunia kemudian kamu secara agama didukma oleh pimpinan agama kamu kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis terus diberi ajaran misalnya yang maujud ini diciptakan ketiadaan mungkin profesor mesti stres piong adam ciri utama ketiadaan ya layu asiruse antidak ngefek bandingkan dengan misalnya kita goblok lah petani lah semua yang paling goblok lah misalnya diajari bumi ada mbah wanten terus singgawi bumi ada barangnya ada lebih gampang itu cara khatul bari hadad din itu mudah sekali sahlah koribah kalau dalam baca syait abdu'al khatad itu hadil kalimah sahlah koribah sahlah koribah itu enak difahami karena ya sudah lah kalau hadil mawjud berhubung mawjud ini mawjud khalik ya wajibul wujud kira-kira mawjud super lah atau kosa prima atau apa jadi segampang itu lama menerangkan tauhid nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau kakak kasih hati enak sama ini paket enak sama ini paket enak nah ini kan jadi tersangka makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid belajar ilmu mantek itu kepentingan saya hanya satu supaya orang familiar dengan logika la ilah itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan itu tadi sampai pelatihan yang agak berat tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi masa kalian semua yang sebegini hebat mau judat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada kalau saya pakai profesor lain saya bisa pergi kamu barang rauh nyebab adham ya dulu alal masih jadi kalau ada teledong maksudnya ada yang ada kipak teraca aneh kaki berarti ada yang berli lewat makanya hadil alam ini adharun min adhari kudruti dari Mbah Mun dan saya berharap kita ini saling menopang makanya saya sering belajar mantek sampai belajar usul kerja karena tidak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu tidak bisa karena banyak hurafat banyak subhan termasuk penumpang paling gampang adalah anda berislam secara senang secara ceria supaya tidak kepikiran pindah agama atau pindah yang macam-macam makanya diantara rumusnya islam itu rodi itu puas sampai cari di kamus ridul itu puas marm di pengirahan Allah pahpoh kalau berharap jangan sering berdoa nanti gampang kecewa karena potensi tidak mandinya lebih tinggi jadi pengirahan pengirahan itu tidak hilang bumi yang berhasil raksa bayar yang aku lihatlah ya Pak yurabi nyifati pengirahan yang terjadi raksa bayang aku jadi bupati raksa ribet keluar kecelok orang hal berarti nyifat dengan teman-teman yang terlihat yang aku naruhan nyatanya Pak yurabi di mobil di mobil di mobil orang bingung 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 sudah 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 orang melarat sekolah tetap menghirup presiden senang jadi presiden aku ngopi untuk utangan semuanya semuanya raduser bujo semuanya semuanya senang itu gampang bingung nyifati pengirahan gampang-gampang di Quran-Quran nyifati Alhamdulillah nyatanya kelar semuanya yang gampang-gampang sampai tidak ketika yang berjalan saya suka saya berapa cerita saya nanti dilani orang yang raya yang saya kenangan terbaik saya jadi seperti ini saya jadi suka tenang saya ceritakan saya suka yang pertama ditotok saya saya ditotok saya mobil ditotok terakhir saya evaluasi saya sampai 6 saya 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 evaluasi saya 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 jadi saya saya terbaik kenangan saya terbaik jadi kiai ini akhirnya tidak mungkin omah suwapi, mobil suwapi coba yang kamu evaluasi apa artinya sudah lah, tidak usah kepingin itu dikurangin lah hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah ya misalnya kita Islam sudah, tapi sekali sama mikir, setari wangi Islam, mereka mesti membuh suaraku, oh mesti kena was-wasi setan, tak jamin setari wangi sholat, mereka mesti suaraku, tapi tidak sampean aman, maka alhamdulillah itu kalimat paling keren, makanya da'wahum fiha subhanakawahumma watahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirrahmanirrahim jadi sepukanya mau tenang sepukanya mau tenang, sepukanya karena potensi tidak mandi itu tinggi sama tidak putut, tidak ahdal tidak abdal, tidak apa saja istungai sumumai uang-uang dunia hasanah hasanah, hasanah, hasanah hasanah, hasanah hasanah, hasanah, hasanah hasanah, 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 hasanah hasanah, 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 hasanah karena sekolah-sekolah harus pengalaman jadi, seorang diruang, kok kakian dungu, mesti kakian ngeluk ya karena potensinya tidak mandi selama ini makanya saya mohon sekali jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur syukur itu di atas taqwa di Quran itu ada jadi taqwa itu supaya terdrajat syukur karena tadi, coba lagi lah saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang taqwa mensyukuri tidak maksiat itu, nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat makanya kamu yang syukur bengi-bengi serat diduik di kamar so용 kemudian sampai EP ketika sudah alhamdulillah tidak maksiat orang כ piring alhamdulillah semua itu semua itu selain itu ajarannya nabi jadi nabi memang sangat silakan mungkin ajaran itu orang yang asbah ha aminan fi sirkis sesuai mu'afan fi badani indahu kutu yaumifakaan nama khijatlah dunia bihada firya bayangkan ini man asbah ha aminan fi sirkis kumpul mertua kumpul bujir aminan fi sirkis mu'afan fi jasadis indahu kutu indahu kutu maka nama khijatlah dunia bihada firya yang paling suka kayak kolam renang paling selama meter persegi yang di luar laut renang kapoknya sepokoknya urutnya gampang kok senangannya repot senangannya repot sepokoknya sepokoknya kalau aku pengen jenikan sukur sepokoknya sepokoknya kampanye sukur lah sepokoknya karena tadi coba yang biasa dikurangilah syukurnya dulu yang doa yang mandi itu dimulai tinggi mana doa dengan syukur syukur nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali alhamdulillah 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 selesai 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 luar kan sering mawas ikhya kalau muji pengeran itu sampai lupa saking panjangnya sama dunga-dunga di nabi itu kalau muji Allah itu itu panjang sekali dunga-dunga di sini di sini kan muka di sini alhamdulillah alhamdulillah pas dunga ya Allah sepuluh jadi saya mohon sekali agama ini harus sepuluh yang paling kenang sama yang bambun sepuluh sepuluhnya kita itu sepuluhnya senang makanya sepuluhnya sepuluhnya beragamanya tersenang rodi itu kalau nama-nanya itu maram di pengirahan Allah itu maram lalu saya jinalil kafa ni izzan antaku nali robban wa kafa ni fakhran antaku nalaka abdan pun kustintek bangga kalau di manusia mereka pengirahannya jenang kalau di pengirahan Fir'an mereka berlaku terus mati terus wakafani fakhran antaku nalaka abdan saya sangat senang misalnya kalau di kawalani presiden tidak bisa coba kawalani menteri kadang kita tangkap KPK kawalani yang suka kadang bang bangkrut ribet kan makanya beliau menghentikan kafa ni izzan antaku nali robban wakafani fakhran antaku nalaka abdan bismillahirrahmanirrahim walmakolatu arrabi'ata asyaratan makalah mengatakan kaping 14 ikan abdillah al-antaki al-antaki rohimah wakala dawe khomson hunna min dawa ilqalbi khomson utai barang lima hunna iku utawi khomson khomson hunna min dawa ilqalbi khomson utawiki kono barang lima hunna iku utawi khomson hunna min dawa ilqalbi khomson utai barang lima hunna iku utawi khomson khomson hunna min dawa ilqalbi khomson utawiki kono barang lima hunna kan utai khomson min dawa ilqalbi sangking min dawa ilqalbi khomson min dawa ilqalbi kono ukolbi khomson utawi iku lah barang lima ma'khudatun dan alap dan alap dikubuk min kala sayyid al-jalil al-qawas Sampai berkata karena kira-kira menyebutkan pada dunia seperti alam jatuh diogenet alam jatuh Lakin duha tetapi berkata oleh jatuh atau jatuh itu juga bahwa yang jatuh maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya lima, tapi yang tidak lima itu semakna dengan lima yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk batiyati mujahala satu sholikhin, yaitu ngancani tungguh wang sholih sholih kabbala, ayil khairi tegasi ngancani tungguh wang sholih sholih. maknanya eh khudurumajah li silwati, tegasi nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihhin dan ceritanya orang sholih sholih. Lungguh beong sholih maksudnya lungguh pas ngaji, gini ke khudurumajah li silwati, nekani majlis-majlis ngaji. Waya tukhululan manjeng fidelika indala mengkono-mengkono mujahala sati sholihhin asumtu meneng. Wal uzlatu lan uzlah, memisahkan diri anil khawidin. Sanggeng wang sing seluruh, seluruh itu maknanya tenanan, fil batini yang dalam barang batin. Jadi ngancani wang sholih, menghindari ngancani wang sing orang jelas-jelasnya. Wa kiraatul qur'ani lan obatati nomor loro mocha qur'an. Oleh mocha bita taburi iklan dia nangan fil makna yang dalam maknanya. Wa ikhla'ul batini, nilang ngosong na weteng. Ngosong na bitaa tilkoli li kelawan muk jubuk sing sidik minal halal li sanggeng barang halal. Jadi senajantok halal mangani sak cukup besak kadari fa'in na'kelal halal li. Mongko sak temene mangan barang halal li roksulkul li iku dati pokok songkos gabane ibadah. Lian nahu li an na'kelal halal karna mangan barang halal li una wiru iku samadangi apa akhlul halal, madangi alkohol baik hati. Nah hati kuas padang fatan jali mongko dadi pertelo. Fatan jali mongko dadi pertelo pomir atul basi rohti apa kacamata hati. Mir atul basi rohti. Naki iku namanya kocok bergolong hati, kocok ngilon. Naki iku namanya khalal maka hati kamu ibarat kaca yang terang. Nga apa. Ngutip atau ngerawangi gambar-gambar yang lain sekilirin. Dedi padang minasodai, terbebas minasodai sangking ngereng. Atau sangking ngereng. Ini kocok ngereng. Sepaknya kocok jadi buram. Almuwar risikang nyebab nil keswati maring atasiyati. Dan di hadisi ini tetap dalam hadis almarfu'i. Yang dan angkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Utaianudahwa salah suhi solen turistul qaswa. Salah suhi solen teana tolong tingkah itu turistul. Iku so nyebabnya apa salah suhi solen al-qaswata yang atasiyati. Atas vilqol biang dalam hati. Sisi hubutu'ami seneng mangan. Wahubu'nami dan seneng turun. Wahubu'rohah seneng istirahat. Ini gue melebuh kabar ini seneng mangan. Seneng mangan, seneng turun. Seneng santai. Bermangan, rokok. Kok warna turun? Ini kemari atasiyati apa? Masukannya bisa atas atau atas. Sengkor atas. Untung itu ngaji. Mujalatuh sholikin. Sampai ngumpul yang sholai sholai. Pokoknya utang jasa bagi aku. Nanti saya utang jasa bagi aku. Bermuda ngaji. Waqiyah mulaili dan obatih hati itu jumaneng di bengi. Eh sholatu nafila itu adalah sholat sunat. Sholat sunat pada istiqadu. Tisak usia melek menanami sang itu. Maksudnya, Melaik bengi bergolak lirung isa. Melaik bengi bergolak sholat aja. Namun jangan segera bengi bergolak lirung. Ya. Tidak. 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 Untuk dpdp ini pengiran. Untuk bengisi berjalan. Untuk berjalan dengan berjalan. Untuk berjalan dengan berjalan. Untuk berjalan dengan dpdp ini. Tapi orang nangis. Nangis-nangis. Untuk awal akhir. Dalam waktu. Bengisi yang akhir. Lianahu 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 akhir. Laihli ke waktu tajalia. waktunya muncul tajallinya pengeran waktunya tajalli, waktunya muncul rahmat-rohmati Allah wa nuzulurrohamati dan turunai biar-biar rahmat dan saya telah menambahkan sobat dium sebagian ulama termasuk batu hati, sebagian ulama menambahkan kasrotal istighfari yang menggunakan jaluk sepura wa zikral mawti dan iling mati wa ziarotal kuburi dan akhirnya ziarah kubur sebagian ulama menambahkan istighfar yang menggunakan jaluk mati ziarah kubur, maksudnya di dalam kuburannya maksudnya di dalam kuburannya ya di dalam kuburannya ziarah wali sangga di dalam kuburan sangga dan di dalam wangwetok pengeribuan itu juga pengeran dewa yang menghitungu itu totalannya ziarah kubur kelayabannya karena ziarah kubur sekali-kubur itu merem di dalam kubur nanti ketemu wali sangga liana itu merem itu ada di dalam kubur setengah jam ada di dalam kuburan di Surabaya berapa jam? berapa jam? berapa jam? berapa jam, mereka bermain berapa jam? tidak sepuluh tapi saya terus lihat saya terus tidak memperlukan seperti apa yang ada di dalam kuburan kalau ada di dalam sekurang orang hanya berbun sepertinya salah jadi saya tidak wilakan sangat baik sampai mati khasratal istighfar wa zikral mawti wa ziyaratal kubur dan ziarah kubur oleh ziarah mu'tah biror halia wong singa alap teladan bihali sukaniha kelawan penduduk wong wong singa manggun kuburan lagi aku sudah setuju sebagian ulama nambai wa musyahada taman nanyek seni wong finna ziing dalam kelarak-kelarak itu jini sih oh namusofa kelarak-kelarak dulu itu ibadah Allah Allah ibadah dia ada orang yang berbunyi itu NO Raja Kogul masses ini saya sudah ditemukan apa Apa ini Raja Kogul masses ini Raja Kogul masses jadi yang ada orang yang berbunyi itu saya tidak ditemukan itu saya sudah ditemukan saya juga sudah ditemukan apakah ini yang berbunyi satu sholihin kiraatul quran ikhlak al-batin qiyamul lel wata deraq nama ini wal maka'ala al-khomisata asar tadi maka maka'ala normal wal maka'ala al-khomisata asar maka'ala yang kelima belas anjum huril ulama saking mayoritas ulama maka ini kita nangani itu nanti ada yang ada analfikrota ala khom'satia ujuhin analfikrota seorang yang memikir itu adalah khum sadi awjubin yang mengatasi lima pira-pira cara jadi mikir itu ada lima cara atau lima model kalau ada dawa seperti ahli karena Allah wajah tidak ada ibadah atau kata fakhuri tidak ada ibadah atau ada ibadah yang muncul maksudnya ada ibadah yang nilainya kata fakhuri kalau mereka mikir dan kalau ada Ba'adul Arifin kalau ada dawa seperti Ba'adul Arifin dan sebagainya kita akan berpengaruh ahli ma'rifat ternyata maka ini 1 jam tapi kita inginkan sedikit jadi aneh-aneh saya ingin menikmati ibadah di Siti Nasanatan dan menikmati ibadah sehidatahun jadi mikir sesaat menikmati ibadah sehidatahun, sesaat itu tidak harus sampai satu jam, satu menit, satu setengah menit kalau Syekh Al-Hafani saya tafakur di masnu'atillahi ta'ala dalam barang-barang Sinti Gaya Allah Ta'ala dan menitkan kematikan dalam sekarat mati dan berkubur dan berkubur dan berkubur dan membahas dengan ibadah lima krona perkoro menarik di kasusnya dengan fikiran dan mengubah Atas Pemikiran dan berkubur saya akan terang saya akan berpengirakan sedangkan, ulama para pengirangan nomor 7 baru kami mikir nah ulama ibadah biasa kalah mbak sampean, sampean tanpa utangnya ibadah just, semuanya kalah ibadah sampean jadi mikir itu gini kan di Qur'an itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini bener-bener tambah iman misalnya Allah cerita orang kafir atau orang rojo-rojo kafir bahwa pengirangan kalau kamu kumoluhur bisa mengendalikan kehidupan kalau kalian kumoluhur bisa mengendalikan kehidupan pengirangan dawu secara ekstrim kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan bahwa ya presiden, penguasa, orang kaya pas nyawa pemet itu kok nyekli mulai temu jadi mengendalikan kehidupan nyawamu pemeti ya merusut maksudnya kekondang tarik apa kembali tarji unaha ingkuntum akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa apa saja tidak bisa mengendalikan cinta istri kamu kamu tidak bisa mengendalikan masalahat untuk kamu kamu tidak bisa kadang punya pilihan jadi bangkrutmu punya pilihan jadi montaratmu punya keinginan jadi kecelakaanmu kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan jadi sugeh jadi keplesete semacam-macam lah kalau koran tidak menjelak manusia seperti follow kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali nah itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia kalau tidak dikjaya ini pengirahan apa-apa yang diciptakan Allah kalau boleh balik contohnya paling ekstrim memang Allah seperti nyamuk nyamuk itu cilik di organ tubuh organ tubuh di urat terus urat itu sepira cilik jadi nyamuk itu cilik itu organ tubuh organ tubuh di urat urat itu di kuman terus pengirahan di kuman itu pilih itu kan mau tidak mau saya seyakin Allah halah kuliah itu itu daripada ibadah atusan tahun saya ingin membantu warga saya seramutu karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya karena jenis ini tidak jadi wali tidak lorot tidak protes coba untungnya bagi islam apa coba ibadah atusan tahun itu kan untungnya islam kalau betul kamu masuk surga pun islam tidak untung karena orientasi kamu hanya nuruti suarga artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu gusti kalau 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 itu warga binti widadari itu itu kan itu kan itu kan banding ulama biaya supaya ngaji gampang murah diakses secara gampang ben wong nyebut pengeran secara benar sesuatu yang diriwayatkan min rasulillah selawahi wassalam seakhir ulama macam ikhya macam hikam macam bukhari terus orang cara ingat Allah seperti panduannya rasulullah orang sholat kayak panduannya rasulullah orang puasa kayak apa ulama usman ulama ramikir suarga nerok serah dipikir labah kuna ulama itu kalah wali ibadah satus itu tidak kelasnya jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibang ibadah orang ini berapa 60 tahun kalau satu hari berapa detik masing-masing berulama contoh kayak gini WA dan mustafa susah ini susah tapi ya gak apa musik kalau nanti saya kira di WA jadi mustafa di WA ketun kalau sufi saya bisa di WA saya di WA wah nyorong ya kapan nama aduh musik open aduh mati uang ini min asrati saat alamat apa naruh ini beling pantas gue pengeran yurakalong rahmat emus tenang enggak bopo enggak lapor enggak 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 fokus enggak 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 tetap kudu joga penampilan reski rapati agak lara laranya kecil tetap kudu sole reski rapati lancar seluruh orang seperti gede enggak reskinya enggak tapi itu akhirat yang berjaya wali-wali ini kalau ini saya paling saya kenal saya 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 wali jaman akhir wali bahasa indonesia maksud wali bahasa arab paling jadi terkenal wali paling orang soan salam tempat itu itu untung apa islam tapi orang belajar caranya sholat caranya zakat caranya haji syarat rukun itu yang untung islam ini penting saya utarakan kan misalnya di indonesia banyak orang terkenal wali orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah soan nyalami template buka toko salam template terus soan dan ini kalau wali yang bukan wali betul maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama dia seneng saja karena tadi tapi terus untungnya islam itu apa coba kalau ulama dikasih tidak dikasih oleh umat kepikiran dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar akhirnya mulang terus biasanya ulama seperti ini karena mati keramat yang ini terakhir keramat mengaruhnya besar itu kalau dia wali betul pasti risih karena dia mendapat sesuatu yang tidak menguntungkan islam pasti risih kalau dia wali betul tapi kalau dia tidak wali betul tidak risih di nikmat ya tapi kalau wali betul pasti risih saya beberapa kali ketemu orang yang dipelakukan seperti itu tapi dia wali betul nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli faqih dikasihkan kiai yang bina umat dia sendiri di depan ulama faqih menunjukkan bahwa dia hormat orang yang mengikmai is tapi kalau ini tidak jenis wali betul malah aku mau luhur tamunya akal aku apa-apa itu calonan presiden itu kejugeman wali ulama kualat itu akhirat coba ulama itu orang yang menerangkan sesuatu yang Islam menjadi menggeliat haji itu begini tu'af itu tujuh kali putaran jailan al-bahti an-yasari posisi ka'bah sampai kiri dan hindari dekat dengan ka'bah terlalu karena kiswah ka'bah itu berminyak nanti potensi kamu kena dam hindari terlalu dekat jangan-jangan kamu nginjek asasul ka'bah itu fondasi ka'bah sadarwan kalau dalam bahasa haram itu sampai gitu habis itu kamu sa'i caranya lari tujuh kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung satu marwah ke sofa dihitung kedua kedua padaklah terkenal wali mbak orang ini mau luhur apa ulama gak kak woy tak lawan kan Indonesia ini juga ada orang ajar itu bahaya betul bagi kelangsungan nah wali betul pasti risih kalau wali betul pasti risih beliau pasti menghormati ahli fakih atau beliau sendiri semulang kitab fakih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu di syariat nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konten ini ya mbak hamid pasurwan bukan karena bahasa emang misanan sama bahasa emang betul beliau kalau sama kikholid sughiri hormat sama ulama fakih hormat beliau sendiri yang mengajar mabade mengajar ikhya beliau hormat sama habaib habaib beliau juga ngaji di depan umum mengajar maupun belajar karena beliau mikir pernah beliau bilang ke bapak saya aku dah ke wali paling wong soan ke wogulo tapi nak aku mulang fakih wong ngerti toto coroni ibah wali tenan karena yang dipikir kelangsungan islam paham jadi di salami template wong raga ratisan kok salam template kan kurang ngajar salam template ini 1 juta 1 juta 1 juta sewargo mana asli ini merdih 1 juta kok gue bayar apa lumayan seneng tapi kalau saya ini orang yang takut hisap mesti pikiran pertama itu cik disalami template cik tidak pokoknya agama Allah harus jalan caranya diterangkan hukum hukum Allah swan Allah jadi itu harus harus ngomong hukum pengeran karena kalau saya ambil ulama terutama keif yang ikhlas tapi itu sepenuh karena coba Indonesia itu kalau kaji itu yang terbaik di dunia tidak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai cara ibadah kiyayu diwarai masalah mudah saya tidak tidak kaji saya tidak saya tidak lalu dapat diterangkan dikoles dia kelebihan diangkat diterangkut harmih jawa mampu diterangkan 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 jawa mengerti dia berj지를 sampai dan berada, terus benar-benar hebatnya orang Jawa, kalau sholat itu benar-benar terjadi, orang paham kok benar saking menurut mereka kecil orang yang luar biasa orang yang luar biasa, orang yang luar biasa benar aja aja macamnya orang yang luar biasa rabbana lakalhamdu mil-usama itu ya rafa' wa milul ardi wa mil'umasik tamin si'im tawanan ya Allahumma lakai ku tetap kagungan yang wanjirkan alhamdu tepuji kan normal alhamdu rafa' mergagu muqtada mu'akhhar sifatnya alhamdu milu samawati karena sifatnya alhamdu asamawati jer karena mudaf ilah milu ardi rova karena ataf milu ardi jer karena mudaf ilah itu orang Indonesia benar gak? cahteka ya benar, mustafa ya benar rukhin ya benar, sengguh ya anan ya benar benar gak? sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat orang Arab kagum ini tidak orang Arab kok ini masya Allah, fasih mereka rufak nasopnya benar padahal boleh cilih gak salah didudok gurunya nah gajinnya mushollah gak salah didudok rabban ala kalhamdu mil isam peblok milu mesti gue ger gurunya gurunya dikira rahasia umum gurunya itu yara iso tapi anot gurunya gurunya anot gurunya maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan itu dijak bahasa Arab orang Palestina gak bisa saya bisanya bahasa Inggris buah orang sholat seorang jawa itu ngimami allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabirah walhamdu kabirah ini benar nasab yang sudah di maf'ul mutlak buah nerkabih rabbi hufirli warahamni wajibur dicucuk masya Allah anta fasih fasih maksudnya bahasa Arab dari si partah ini banyak melicili apalan tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab susunan begitu itu luar biasa biasa orang jawa kan puwe diwede assalamualaika ayuhan nabiyu benar assalamualaikum warga muptada alaikum warga jururi ala kayu mabni ayuhan nabiyu munada mufrat ayuhan nabiyu rofa warahmatullahi wabarakatuh fasih idufah mustijer jajal misalnya ke zaman kecilik salah warahmatullahi peplok warahmatullahi wakiru wapal kemudian orang jawa guru masya Allah buduh baraka yang sanggeng tapi bagi yang ahli bahasa Arab ini kan luar terkip orang Arab nanti gurih benar kabe orang Indonesia 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 itu kaji terbaik di dunia yang aling awam bayangkan sholat tawaf karena tadi mana sih itu orang Indonesia orang Indonesia orang Indonesia orang Indonesia orang Indonesia yang paling gaya pinter itu yang kemenak yang kembali yang kekultura yang suara ini ngantem setan itu itu yang ngantem ini yang itu yang itu itu yang itu 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 jelas detail terus di diwujud nonton jamroh telu dipraktik ngantem pertama jamroh telu itu benar kabe sama orang Indonesia sandal diantem jam diantem kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmii hajaran yang dilemparkan berupa batu maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang wah seneng itu jelas yang dilempar memang berupa terus dimakrohkan melempar batu yang pernah dipakai terus ada keterangannya lagi melempar dengan batu apa saja cuma yang terbaik adalah batu yang dari mus halifah itu diterangkan dan itu terus sampai setahun orang pinter misalnya ada 2 serep kayak standar militer 2 alternatif B ya itu nak rapal dikalung orang kakuati Malaikat jadi setan muka-muka lalih saya cadangan pokoknya pusing ngadepi kaji Indonesia setan jadi dilalek saya tidak apa-apa jadangan dikalung tidak apa-apa bisa jadi itu serangan rasalah kalau balik-balik kaji dari ketua reguni itu itu dari ibu-ibu ini itu itu yang bantah-bantahan 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 yang mau ngakak orang mikir cek 6 cek pitu akhirnya rombongan ini memang ngakak rombongan ini ketua rombongan ini mokah lah saya tidak percaya lu bukaan bareng dibukaan doa putaran ke-7 jadi doa putaran pertama dua doa putaran jadi aku tidak rombongan ini putarannya jadi lempiran itu batin ku semua di dunia serpitu itu kitab itu itu kitab itu 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 yang bantah-bantahan itu ibu-ibu apa aku dikaret itu ini pindah lagi wah matanya jadi karet versus dua wah matanya ini itu itu aku akhirnya aku ini ada pembina tapi dia tetap akhirnya aku terserah ini aku milih alakol 6 itu tapi aku milih ibu-ibu akhirnya oke akhirnya hati ini setan itu jadi gak mungkin Indonesia sama pitu lima tapi itu pengkaretannya pasti akhirnya pilih 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 hibuk apa jika susu anda telu bekli kelit apa tapi betapa khabadi kaji Indonesia itu ada orang yang dikenal di hotel jemli pitu tetapi di persiap nonton kera seri pertama seri kedua dia itu. orangnya itu orang. Mbak Alang itu ngikutungi waktu itu ribet kajian Indonesia. Indonesia hebat. Nah, hebatnya emang. Sembara larang kok rasa itu ratrimon. Sembara. Kalau Indonesia itu gak darah ini shalat rasa tenang. Kan gak bayar. Tapi gak darah ini kajiannya rasa. Wah. Ngamuk mesti. Larang kok kasar. Menurutnya itu ada barokah. Mereka emang nak rasa. Sahih kan bayar. Jadi orang Indonesia barani shalatnya rasa tenangnya. Ada masak shalat. Mereka rasa gak bayar. Rasa awas. Karena Indonesia itu lucu. Kajiannya bener. Nggak shalat itu salah. Karena mereka tahu juga ngajari shalat. Ngerasa apa-apa. Ngerambayar. Tapi nak kaji. Bayar. Mereka apa shalatnya guru bayar. Bener untuk ada perhatiannya. Tadi. Ya. Tadi ngarepnya gak bau. Gak bisa pak. Karetku itu. Ditutuh tangannya. Yang kene pitu. Yang kene kosong. Dan yang pindah lagi. 6. Kan kurang. Jadi ini keyakinannya. 6. Yang mutawih itu ditutuh. Doa. Putaran ketujuh. Logos dongakus. Kene. Khilaf kan. Akhirnya jamaah kan yang mikir. Akhirnya. Dan mutawih itu kan karena seringnya. Mungkin kan dia kan tiap tahun kaji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Penggaji podohnya kan. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu. Ya di jiwanya. Tapi mutawih kan keseringan. Ngertanya mutawih tak tahu. Tapi rahasia tapi tak ngomong. Tak ngomong. Tak ngomong ini. Pak. Kau tidak kaji tenang. Gak harus gak kaji. Ritual. Karena kalau dia niat kaji. Itu kan kena aturan hukum. Kaji. Mutawih yang sudah bertahun-tahun jadi mutawih. Ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji. Tapi ya. Kadang kalau ada. Kau selesapu udah bisa. Aku pikir rahasia jatuh. Tapi tak ngomong. Kau seles 남jat. Kau engaged, PRINASAenerk para Dayol. No. Nekesak. Niatana. Nah. Nasal. Terima kasih.